oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sobat dengan madoni elektro ya pada kesempatan ini saya dapat kiriman SDB android ZTE B86B760 ya untuk tampilan SDB nya seperti ini nah kerusakannya untuk SDB B760 ini disuruh unroot ya disuruh disuruh routing kendalanya karena tidak bisa dibuat untuk menonton youtube jadi awalnya SDB ini normal entah kenapa tiba-tiba katanya gak bisa dibuat untuk menonton youtube atau mungkin salah pencet atau gimana atau ke default atau gimana ya saya juga kurang tahu jika sobat ingin melihat tampilan awalnya seperti apa langsung saja saya colokkan terlebih dahulu ke tv nya namun jangan lupa jika anda belum subscribe anda bisa tekan subscribe ya madoni elektro saya mohon dukungannya semoga saya selalu apa ya selalu siap membuat video atau konten-konten yang selalu update dan oke ini adalah tampilannya ya seperti ini jika saya dekatkan tampilannya seperti ini ya installing zip or performing adb operation mesh still modify the system partition jadi kurang lebih partitionnya rusak ya operasionalnya rusak jadi langkahnya ini harus kita install ulang kita install ulang ya dengan cara merouting atau men-unlock ya semoga setelah di-unlock nanti jtb760 ini bisa normal kembali walaupun untuk tampilannya tidak seperti semula jadi karena saya tidak tahu awalnya bagaimana tampilannya intinya stb ini nanti bisa normal kembali ikuti saja terus ya semoga video ini bisa bermanfaat dan oke ini komputer sudah saya nyalakan ya untuk yang kita persiapkan adalah firmwarenya firmware sendiri ya yang kita persiapkan adalah firmwarenya dan spflash toolnya jika Anda tidak punya software ini Anda bisa download nanti di kolom deskripsinya oke langsung saja saya buka untuk flash toolnya untuk tampilan softwarenya seperti ini dan jangan lupa juga Anda persiapkan yang namanya kabel mail to mail untuk kabelnya seperti ini nah untuk kabelnya seperti ini mail to mailnya ya ini ujungnya cowok dan sebelahnya juga cowok nah yang Anda gunakan kabel seperti ini namun saya tidak menggunakan ini karena saya sudah saya sudah mempunyai yang saya rakit sendiri ya untuk kabelnya seperti ini sambungan ini yang satunya sudah saya colokkan ke PC saya oke langkahnya adalah setelah software kita buka ya untuk spflash toolnya ini kita buka setelah itu klik flash toolnya nah flash tool kita buka nah untuk tampilnya flash toolnya seperti ini setelah itu scatter loadingnya file ini Anda choose disini ya dimana Anda menyimpan firmware B760 ini firmwarenya ini ya B760 B760 ini ya ini yang dalam folder foldernya adalah ini ini setelah itu klik open maka tampilannya keren seperti ini oke ya dan jangan lupa ya jangan lupa untuk untuk yang bagian kotak ini klik format all dan download ya setelah itu klik download nah maka yang tampilan disini akan kelihatan agak gelap setelah itu kita fokus ke STB nya sambil Anda fokus ke STB jangan lupa lihat untuk yang di servernya ya karena kamera saya hanya satu maka saya tidak bisa menampilkan semuanya oke setelah itu untuk tombolnya ini untuk tombol ini bisa Anda on kan atau off kan juga tidak apa-apa saya akan menge-on kan setelah itu pilih yang USB 1 USB 1 langsung ditancapkan dan sambil kita melihat untuk software yang di PC kita nah disana ada suara cloning ya tapi ternyata tidak ada respon sama sekali saya cabut ulang saya cabut ulang dan saya colokkan kembali nah maka disana kelihatan ya nah disana ada disini centang biru tadi pertama awalnya merah sekarang berubah menjadi hijau ini sedang memformat pertama merah langsung ke hijau ini formatnya 100% kita tunggu saja sampai selesai nah ternyata error swt download file oke jadi ada apa ini oke saya cari terlebih dahulu ya oke ternyata tadi kabelnya yang kurang kurang pas jadi saya coba mencabut mencolokkan mencabut mencolokkan beberapa kali maka tampilannya sekarang sudah seperti ini ya ini sudah menjadi kuning prosesnya sudah 12% ya jadi agak karena mungkin STB ini mungkin apa ya salah pencet atau bagaimana saya kurang tahu jadi agak ribet prosesnya jadi saya memerlukan waktu ya untuk cabut pasang cabut pasang kabel mail to mail nya dan ini prosesnya sudah 22% sekarang kita tunggu sampai 100% jika sudah 100% maka nanti STB sudah bisa kita coba di TV namun jangan lupa mungkin kalau ada APK-APK yang sudah sudah tidak aktif perlu Anda memasukkan APK-APK terbaru dengan cara mencari APK-APK terbaru yang ada di internet karena di internet banyak bertebaran proses ini memakan waktu ya ini sudah hampir 2 menit jadi memakan waktu hingga beberapa menit jadi Anda perlu bersabar oke kita tunggu sampai proses ini selesai jadi untuk STB nya ini masih keadaan saya colokkan seperti ini oke masih saya colokkan dan untuk yang di desktop nya atau di PC nya saya juga berjalan berjalan terus sekarang sudah 52% kita tunggu sampai 100% untuk video ini saya saya pause dulu ya nanti saya lanjutkan setelah 100% nah jika download flash nya sudah 100% maka akan kelihatan download oke ya dengan catatan ada pop up di centang seperti ini ya jadi jika sudah ada pop up di centang seperti ini insyaallah ya semoga saja STB ini berhasil kita flash oke sekarang kita coba di TV untuk tampilan awal setelah kita flash seperti ini ya tampilan awalnya seperti ini kita tunggu sampai selesai loading nya seperti apa tampilannya kita tunggu nah tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini sekarang setelah tampil seperti ini kita bisa mencoba menggunakan ya kita coba menggunakan bisa menggunakan youtube atau menggunakan apa namun jangan lupa anda konekkan terlebih dahulu ke internetnya ini pemberitahuan kesalahan kode kesalahan info koneksi antara lente modem oke mungkin ini untuk internetnya ya saya akan coba mengkonekkan dengan internet oke jadi pertama anda perlu menghubungkan ke jaringan ya ke jaringan near couple saya menghubungkan ke wifi home yang sudah terhubung ya yang sudah terhubung setelah itu jika sudah terhubung anda bisa klik back dan kita gunakan untuk menonton youtube atau apa saya coba akan memutar youtube apakah bisa atau tidak akan membuka youtube oke tidakkan ini tidak diizinkan berarti untuk youtube nya sendiri ini sudah kadal luar saya jadi saya perlu mencari apk terbaru yang yang update oke saya mencari apk terlebih dahulu saya pause untuk video kali ini oke setelah ya setelah saya mendapatkan apk nya saya masukkan ke dalam flash disk seperti ini ya saya colokkan ke usb 2 ke usb 2 ya tidak kelihatan nah saya colokkan ke usb 2 langsung saya membuka yang namanya device manager lalu setelah kelihatan seperti ini seperti ini saya install dan ini sudah saya install dan ini selesai jadi jika sudah selesai saya akan coba membukanya kita mulai membukanya jika kita buka sudah bisa berhasil maka pekerjaan kita sudah selesai jadi ini saya memilih untuk yang light aja yang agak ringan light itu yang lebih ringan oke setelah itu kita tunggu jadi untuk pertama kali memang kita menunggu agak lama tapi akhirnya sudah berhasil menampilkan youtube seperti ini ya oke jika sudah tampil seperti ini maka pekerjaan kita sudah selesai oke ya maka pekerjaan kita sudah selesai saya rasa cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa jika anda suka subscribe like share dan komen semoga video ini bermanfaat oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati